Pesawat terbang itu oleh raih bersudara Turunan Yahudi yang bikin Telepon telegram, Yahudi semua Kalau gak ada raih bersudara yang membuat pesawat terbang Naik Haji pake ontak Tetapi orang-orang Islam setiap hari Jumat Itu di mesjid, mesjid, di corong-corong Itu mereka mengutuk Yahudi Ya Allah, terkutuplah Yahudi Terkutuplah orang Kristen Ya Allah, musuh-musuh Ya Allah, terkutuplah Ya Allah, hancurkan Yahudi Hancurkan Kristen Ya Allah Jumatnya Amu Dia gak tau toa yang dipakainya itu Buat perjanji Kata Nabi SAW Kalau orang fasik atau orang kafir Akan datang kepada mereka Tiga sosok malaikat Satu malaikat mu di umur-umur kepalanya Dan dua malaikat azab Penyiksa di kiri kanannya Yang malaikat azab ini Membawa keingkapan dari neraka Lalu malaikat mu di umur-umur kepalanya berkata Wahai jiwa yang musuh Keluarlah kepada kemurkahan Tuhanmu Maka ruhnya kata Nabi SAW Berantakan di tubuhnya Gak mau keluar Ketakutan Orang fasik Orang yang masih bermaksiat Tidak sempat taubat Untuk meninggal walaupun muslim Sama orang kafir Hati-hati Metode cara Cara matinya sama Kata Nabi SAW Kalau orang fasik atau orang kafir Akan datang kepada mereka Tiga sosok malaikat Satu malaikat mu di umur-umur kepalanya Dan dua malaikat azab Penyiksa di kiri kanannya Yang malaikat azab ini Membawa keingkapan dari neraka Lalu malaikat mu di umur-umur kepalanya berkata Wahai jiwa yang musuh Keluarlah kepada kemurkahan Tuhanmu Maka ruhnya kata Nabi SAW Berantakan di tubuhnya Gak mau keluar Ketakutan Lalu Allah berfirman Dalam surah Al-Anfal Walau tera'idh yatawaffal ladina kafarul malaikat Yobribuna ujuwahum adwaran Wadrufu adab al-harik Kalau kalian lihat Bagaimana dasyatnya Para malaikat mencabut ruhnya Orang fasik dan orang kafir Menghantam wajah mereka Dan bohong mereka dengan keras Dan dikatakan kepada mereka Rasakanlah panasnya api neraka Lalu ruh tersebut Kata Nabi SAW Ditarik dengan keras Oleh malaikat maut Seperti ibaratnya Bulu domba yang dibasahkan Lalu dirimitkan di pohon berguri Dan ditarik dengan keras Sehingga berantakan Bulu domba itu Lalu kemudian Belum sesaat dia keluar Ditangkap oleh malaikat azab Dihungkus dengan kain kafan dari neraka Dibawa ke langit Baru tiba di langit pertama Ditutupkan pintu Gak dibukain Lalu para malaikat di langit Berkata kepada malaikat yang membawanya Siapa ruh ini Sungguh buruk ruh ini Semoga Allah tidak buat Dia lewat di sisi kami Kata Nabi SAW Malaikat azab Menyebutkan namanya Yang paling buruk di dunia Pulan Bin Pulan Lalu kata Nabi SAW Sedang Malaikat-malaikat langit Tidak berharap Dia lewat Karena badan ruhnya Mengeluarkan Ruhnya bukan badannya Ruhnya mengeluarkan Bau lebih busuk Daripada bau bangkai Walaubu billah Lalu terdengar Suara dari langit Allah berkata Catatkan hamba itu ini Termasuk umuni neraka Kembalikan jadi dunia Disana saya ciptakan Disana pula Saya akan bangkitkan Diantar ruhnya bersama Jenazani Diantar oleh kerabatnya Tiga langit Dia masih mendengar Setelah itu datang Malaikat Lalu dudukkan Dia bertanya Siapa Tuhanmu Siapa Nabi Mau apa kitabmu Walaupun muslim Bapak ibu sekalian Hafal mati ini Tidak bisa dijawab Kata Nabi SAW Walaupun dia muslim Ini fasik Siapa Tuhan Siapa Nabi SAW Dia mengatakan Saya tidak tahu Saya tidak tahu Saya cuma ikut-ikut Dulu orang bilang apa Lalu dibukakan Baginya pintu surga Dayang-dayang Permadani Istana Makanan Pakian yang mewah Kagum dia Kata malaikat Lihat Kamu haramkan dirimu Dari apa Kamu bisa masuk sini dulu Tapi kamu sendirian Tidak buat Kamu tidak mau sholat Kamu tidak mau kuasa Tidak mau ibadah Buat masyid Tutup sekarang Dibuka pintu neraka Azab Orang teriak-teriak Siksaan Orang dicincang Dipupul Dimacem-macem Dari dia ketakutan Kata malaikat Ini tempat kau sekarang Dan tidak bisa Kekulari dari disini Maka dia berdoa Berkata Ya Allah Jangan cepatkan waktu Karena aku tidak ingin Masuk ke neraka Lalu datang Di sebelahnya orang Yang tampannya buruk Bahwa badannya tidak baik Bajunya kotor Menakutkan Sampai roh ini berkata Siapa kamu ini Pergi dari saya Sungguh buruk Ciptaan Allah Pada dirimu Maka dia berkata Saya amal burukmu Zinahmu Ribakmu Judimu Segala burhaka Dengan orang tua Yang akan menemani kau Sampai hari kiamat Maka pada saat itu Kata Nabi S.A.W Allah pun mengutus Kepadanya malaikat Yang malaikat ini Tidak punya pendengaran Dan pemilihatan Allahu'alam bagaimana Tapi begitu hadithnya Dalam riwayat Bukhari Lalu kemudian Malaikat tersebut Membawa sebuah besi Yang besi itu Kalau seluruh jin Dan seluruh manusia Dua-duanya Bersatu Untuk membalik saja Besi itu Mereka tidak akan mampu Dihantamkan kepada orang ini Kemudian hancur badannya Diutukan kembali Begitu terus Sampai hari kiamat Riwayat yang lain Menjelaskan Dinding kuburannya Akan menjepit Tulang rusuknya Sampai seperti ini Dikembalikan Begitu terus Sampai hari kiamat Kata para ulama hadith Digabungkan kedua adat Dipukul Dijepit Dikembalikan Dipukul Dijepit Dikembalikan Sampai begitu Maka kata Nabi S.A.W Menjadilah umurannya Lubang dari lubang meraka Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya